Membangun sebuah bisnis adalah membangun chemistry. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing, bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan, bisnis tidak hanya berkaitan dengan team, bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal, tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Saya Priyanto Budiwa Yidi, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Bisnis Undercover yang akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana berbisnis dengan baik, bagaimana berbisnis dengan lancar dan juga menaikkan omset. Dan bisnis ini bukan hanya satu bagian saja yang penting, tetapi beberapa bagian memang harus diperhatikan dan itu menjadi satu kesatuan yang membentuk bisnis kita semakin lebih baik lagi. Dan bersama narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang praktisi bisnis dan juga founder dari Bisnis Undercover. Langsung kita sambut dengan Sensei Priyanto Budiwa Yidi. Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana kabarnya? Fantastis. Fantastis ya. Oke, baik kita akan membahas suatu bahasan yang sangat menarik kali ini. Dan memang setiap orang, setiap produk, dan setiap perusahaan mempunyai gaya berbisnis masing-masing. Nah, ini akan kita bahas salah satu gaya bisnis yang kalau misalkan saya bilang ini, saya baru dengar juga nih Sensei ya. Jadi, bisnis ala samurai. Oke, bisnis ala samurai. Kenapa ini? Kita mau perang atau apa ini? Ya, ya, ya. Baik. Silahkan dipaparkan dulu. Yang menarik adalah Jepang salah satu negara industri terbesar di dunia dan memang produk-produknya adalah produk-produk yang tidak bisa kita pungkiri lagi kualitasnya. Tidak lepas dari teknologi juga ya? Ya, betul sekali. Dan mereka up to date sekali dengan teknologi. Ya, betul. Konsen sekali dengan hal tersebut. Dan yang pasti yang membangun mereka seperti itu adalah sebuah budaya. Oke. Budaya. Sebuah budaya. Jadi, budaya memang sudah mengakar sehingga menjadi karakter untuk masing-masing personal di sana. Jadi, terakhir saya ke sana juga, saya melihat mereka itu jarang sekali yang berjalan. Jarang yang berjalan? Iya, semuanya hampir lari sebenarnya. Jadi, mereka itu sangat memperhatikan ketepatan waktu. Sangat memperhatikan tentang kerja keras, disiplin. Jadi, kalau kita kan eskalator itu gak ada pembagiannya. Gak ada pembagiannya. Jadi, eskalator itu ya sudah buat jalan saja. Bukan buat jalan, tapi buat orang diam terus menikmati sensasi naik atau turunnya. Gitu ya. Kita jarang yang berjalan. Berbeda di sana. Di sana itu eskalator ada dua sisi. Padahal eskalatornya sama kayak kita. Tapi eskalatornya itu di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, sebelah kiri buat orang yang diam, sebelah kanan buat orang yang jalan. Nah, orang yang sebelah kiri itu rata-rata orang yang memang sudah lansia. Sudah berusia biasanya yang sebelah kiri. Jadi, dia gak mau jalan. Yaudah, diem aja di situ ya. Ya, karena saya gak tahu. Yaudah, akhirnya saya ikut sama yang lansia. Orang biasanya kan kita diem gitu ya. Menikmati sensasi eskalator. Tapi, yang lain pada jalan semua gitu di sebelah kanan. Jadi, kita gak boleh beri diri di sebelah kanan. Kalau enggak, kalau enggak ketabrak sama yang lain gitu ya. Jadi, ada beberapa budaya yang sangat menarik. Dan salah satu budaya yang sangat menarik di Jepang adalah budaya samurai. Budaya samurai. Yang saya sebut samurai ini bukan pedang ya. Ini yang tidak tepat nih ya. Salah definisi. Samurai adalah orangnya. Kalau kita misalkan di Indonesia menyebutnya pendekarnya. Gitu lah. Si pitungnya nih. Samurai itu orang yang memegang pedangnya. Pedangnya sendiri namanya katana. Ada yang nama lainnya. Ada yang nama lainnya. Jadi, pedangnya katana, orangnya samurai. Nah, yang menarik dari cara hidup samurai itu adalah prinsip yang mereka pegang. Prinsip. Yes. Dalam hidup, semua. Semua. Oke. Dalam kehidupan samurai ada prinsip yang namanya Bushido. 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 Bushi itu artinya warrior atau pejuang. Do itu artinya way atau path. Jadi, ya kita sambungkan itu jalan para pejuang. Jalan para pejuang. Yes. Jadi, ya itulah gaya hidupnya mereka. Itulah memang undang-undangnya mereka, value-nya mereka gitu. Yang mereka terapkan. Dan itu masih mendara daging di karakter-karakter orang-orang Jepang. Sangat menarik. Sangat menarik. Masih dari sisi personalnya ya. Yes, yes. Di sisi personal. Nah, kenapa mereka memiliki budaya yang bagus? Karena memang semua orang menghormati budaya tersebut. Semua orang menghormati value tersebut. Oke. Ketika semua orang menghormati value yang ada, dia akan menerapkan dalam kehidupan pribadinya menjadi sebuah karakter. Nah, sebuah karakter yang dimiliki oleh sebagian besar orang, itulah yang akan menjadi budaya, itulah yang akan menjadi long lasting, itulah yang akan menjadi warisan legacy kepada anak cucunya nanti. Jadi mindset-nya sama, cara pikirnya sama, gitu ya. Walaupun samurai sudah tidak ada, sudah tidak boleh ada yang memegang pedang semenjak perubahan pemerintahan dulu ya, Tokugawa, Shogun, dan yang lainnya gitu ya. Itu, tapi budaya-budaya itu masih ada. Dan itu menarik. Dan ini kita coba adopsi dalam bentuk bisnis. Oke, jadi budaya kehidupan seorang samurai kita aplikasikan di bisnis kita? Yes. Ternyata itu excellent. Oke. Beberapa nilai value-value-nya kita bisa terapkan dalam value bisnis kita. Jadi itu hasilnya bisa excellent sekali. Wow. Yes. Oke. Berarti ini kita coba jalankan dalam bisnis kita, ini harus kita kulik dulu berarti. Cara hidup dari seorang warrior, seorang samurai ya? Yes, yes, betul. Oke. Apa saja langkah-langkah ya? Yes, baik. Yang pertama itu, mereka yang pasti punya courage. Keberanian. 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 Kalau ada pepatah itu mengatakan, keberuntungan itu hanya ada pada orang yang berani. Dulu saya mikir, apa benar nih pepatah begini? Dulu saya mikir betulan tuh, benar gak ini pepatah nih? Nah, pas saya pikir-pikir lagi, oh wajar. Kenapa keberuntungan itu ada pada orang yang berani? Karena orang yang berani itu dia berani melakukan banyak hal, berani mencoba banyak hal. Kalau orang yang tidak berani, otomatis dia sudah berhenti di tempat dan keberuntungan itu sulit mampir di dia karena jarang sekali aktivitas yang dilakukan. Berbeda dengan orang yang berani, dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas-aktivitas yang akhirnya salah satu dari aktivitasnya itulah membawa keberuntungan bagi dirinya. Dan keberuntungan itu muncul ketika dia mengulangi aktivitas lagi, ketika dia belajar dari aktivitasnya tadi, dia belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Jadi, akhirnya keberuntungan berpihak pada dia. Jadi, semakin sering melakukan keberanian tadi, justru keberuntungan memang akan gampang didapatkan. Seperti itu ya? Yes, otomatis sebenarnya. Jadi, kalau kata guru saya itu, bread sugar, massive action, itu menghasilkan yang namanya massive result. Hmm, baik. Jadi, dampaknya tergantung ya? Tergantung apa yang kita lakukan. Yes, betul. Mau yang dipilih itu hanya segini atau seperti apa? Yes, gitu. Jadi, istilahnya ketika kita melakukan tindakannya sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Ya, itu kan logika dasar. Ketika kita melakukan massive, massive itu banyak langsung dalam satu waktu, melakukan banyak hal, otomatis hasilnya juga bisa bentuk massive. Itu probabilitas. Kita melihat peluang, peluang keberhasilannya. Jadi, yang pertama itu courage. Tapi, keberanian ini bukan keberanian tanpa dasar. Itu yang harus kita camkan. Keberanian tanpa dasar berarti bisa dibilang harus ada pengalaman dulu atau seperti apa? Harus punya imun dulu atau seperti apa? Yes, jadi maksudnya adalah bukan bonek. Jadi, istilahnya keberanian ini keberanian yang memang harus berdasar. Dalam artian apa dalam bisnis? Ketika misalkan bisnis, kita membuka bisnis. Pertama yang kita harus punya, ya itu keberanian, itu wajib. Kenapa? Kalau nggak bakal buka itu bisnis. Bisnis itu untuk dibuka, bukan untuk dihitung. Dihitung, itu, 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 gue aja dibuka. Jangan juga, jangan diangan-angan. Bisnis bukan cuma impian, tapi dibuka. Jadi, istilahnya dibuka dulu. Bismillah, oke. Kita udah bismillah, kita sudah, istilahnya, kita sudah settle, kita mental kita sudah siap. Oke, bismillah, jalanin dulu. Kita butuh keberanian. Yes, keberanian. Untuk ngebukanya, butuh keberanian. Nah, selanjutnya, keberanian ini bukan berdasarkan keberanian yang nekat. Dalam artian apa? Kalau keberanian nekat, ketika dia buka, dia nggak belajar, nah itu nekat. Oke, jadi, ibarat mau perang, gitu ya. Cuma nggak tahu cara pakai senjata gimana. Yes, bahkan dia memang belum pegang senjatanya, gitu. Lebih parah. Iya, jadi nggak nekat, gitu. Kalau berani, tapi beraninya nggak nekat, gitu ya. Jadi, istilahnya, itu yang harus kita perhitungkan. Kalaupun berani itu, minimal adalah kita memiliki ilmu-ilmu dasar lah. Bagaimana cara melakukan, berada di peperangan, di tengah peperangan. Peperangan seperti apa yang akan kita hadapi? Senjatanya apa? Siapa yang akan kita hadapi? Ya, kita harus punya datanya. Barat samurai tadi ya. Yes. Berlatih. Yes. Kemudian pedangnya sudah ada katana tadi. Dan mereka disiplin sekali dalam berlatih. Jadi, itu yang pertama, yaitu courage. courage, keberanian. Keberanian, ya. Jadi, berani dalam artian sudah punya dasarnya, ya. Tidak semata-mata terjun. Tapi, ketika di lapangan, wah, bingung, ya. Kan mau ngapain, ya. Baik, nah selanjutnya kita akan bahas lagi untuk poin-poin selanjutnya. Apa saja sih bisnis ala samurai, gaya, berbisnis secara samurai, bagaimana? Nah, tetap saksikan terus. Hanya di Business Undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Masih bersama kami pemirsa dalam acara Business Undercover dan masih membahas tentang bisnis ala samurai. Dan kita tadi sudah paparkan atau kita sudah simak penjelasan dari Sensei tentang poin pertama yaitu adalah keberanian. Jadi keberanian akan menimbulkan efek yang sangat baik, efek yang sangat luar biasa dalam bisnis Anda dan memang perlakuan yang besar atau proses yang besar akan menghasilkan hasil yang besar juga ya. Yes, persis. Dan juga tadi saya sudah sampaikan harus berdasarkan keberanian ini harus ada ilmunya. Jangan semerta-merta langsung terjun begitu ya. Baiklah, selanjutnya dalam bisnis ala samurai ini, apa lagi yang harus diangkat? Yes, oke. Apakah sudah cukup dengan keberanian saja? Ya. Jadi di samurai itu hal ini sangat terkenal. Dan ini yang menjadi dasar hidup mereka salah satunya yang terbesar. Salah satunya yang terbesar. Apa itu? Yaitu honor. Honor. Kehormatan. Kehormatan. Kehormatan itu sesuatu hal yang mutlak bagi samurai. Maksudnya apa dalam bisnis? Ini berkaitan dengan etika berbisnis. Saya sebutkan di samurai. Kita sering mendengar yang namanya harakiri. Oke, jadi ini memang bunuh diri ya. Yes. Tapi dalam istanahat tidak ada. Ya, ini budaya-budaya samurai. Tapi kita bisa sedikit belajar dari sejarah. Harakiri. Kenapa mereka melakukan harakiri? Karena mereka mempertahankan yang namanya kehormatan. Anak. Mereka mempertahankan itu. Harakiri artinya apa sih? Harakiri artinya mengeluarkan isi perut. Jadi harakiri itu dia bukan cuma menusukan gitu. Tapi di... Saya. Jadi bukan ditesuk, tapi di... Ini terus dikeluarin. Jadi memang mengeluarkan isi perutnya. Harakiri. Nah, yang terkenal itu 47 Ronin. 47 Ronin. Nah, sejarahnya. Jadi... Jadi samurai itu punya... Ini. Tuan punya master. Ronin itu yang gak punya master. Itu sejarahnya panjang. Nah, tapi intinya kehormatan yang mereka jaga itu menarik sekali. Itu menarik sekali. Dalam artian apa? Mereka meyakini bahwasannya mereka hidup di atas kehormatan itu. Dan mereka jaga betul kehormatan itu. Berbeda dengan... Kadang-kadang ya, kita di bisnis. Mohon maaf. Ya, misalkan. Kita terkadang tidak menghormati yang namanya etika berbisnis. Misalkan. Mohon maaf sekali lagi contoh. Misalkan. Kita kerja nih di... Apa? Di tempat orang. Misalkan. Kita tempat orang. Sudah kerja, pengalaman. Bagus kerja kita gitu kan. Wah pengalaman. Wah kita kebetulan megang customer. Gak kan? Megang customer. Akhirnya, kalau tahu kayak gini mendingan buka sendiri gitu kan. Akhirnya dia betul-betul buka sendiri. Ya. Dan akhirnya jadi rival untuk... Si owner-nya tadi. Owner-nya tadi. Akhirnya musnah lah yang namanya relationship. Oke. Karena jadi rival. Rival. Dan bukan cuma rival. Emang betul-betul perang. Kenapa perang? Karena custom dia tadi ditarik sama dia. Iya kan? Oke. Betul-betul. Jadi mungkin dalam dunia bisnis orang berpikir, ah itu mau wajar gitu. Ketika hidup tidak di atas kehormatan. Oke. Karena itu seperti yang dibilang tadi sudah dibiasakan sama orang ya. Iya. Artinya gak ada... Owner-nya udah gak ada lagi ya. Iya. Iya mereka hanya berpikir orientasinya ya. Sudah lah yang penting saya dapat uang, dapat materi. Oke. Gitu ya. Tidak berbicara tentang kehormatan. Kehormatan itu nomor ke-27. Daun-daun banget ya. Nomor ke-27. Yang penting uang. Show me the money. Show me the money. Honor dalam... Padahal ya. Yang menjaga long last time kita di dunia bisnis adalah kehormatan tadi. Oke. Iya. Kehormatan tadi. Maksudnya apa kehormatan tadi? Ketika kita memang bisa menjaga adab dan etika berbisnis. Dalam Islam itu sangat diajarkan. Sangat diajarkan. Wah muamalahnya itu panjang sekali. Iya kan panjang sekali gitu. Jadi kita sudah punya budaya itu. Bagaimana cara berdagang yang baik. Jual beli yang baik. Ahlak baik seperti apa. Kejujuran yang kita berikan. Ketika ini ya begini. Ketika itu ya begitu. Jadi kehormatan itu terkadang kita sudah lupakan. Dalam berbisnis. Jadi yang penting untung besar. Ya udah beda-beda setengah kilo gitu kan. Dia manipulasi untuk timbangannya. Udah lah gak apa-apa gitu kan. Ya udah ini mah udah umum gitu. Akhirnya begitu yang dipakai. Tadi case-case yang tadi. Atau bagaimana cara-cara persaingan yang tidak sehat. Nah ada salah satu budaya juga. Respect. Budaya dalam samurai itu respect. Nah respect yang kita tunjukkan itu bukan cuma terhadap customer. Tapi terhadap rival kita. Terhadap kompetitor kita. Kita tetap respect dengan mereka. Kenapa? Karena dari mereka lah kita bisa belajar. Salah ketika kita bilang kompetitor itu adalah musuh. Bebuyutan selamanya. Salah betul. Gak begitu konteksnya. Konteksnya ada customer. Itu dalam dunia manapun. Kita dalam organisasi. Dalam apapun ya. Kita butuh yang namanya rival. Pertandingan pun. Butuh gak yang namanya rival? Butuh. Kalau gak ada rivalnya. Ngapain lomba gitu ya? Iya. Berarti bukan perlombaan. Jadi itu pertunjukan gitu. Kalau gak ada rivalnya. Men show ya? Men show gitu ya kan. Cuman seorang diri. Yang namanya perlombaan itu butuh rival. Jadi pertandingan itu memang butuh rival. Jadi kenapa? Kita respect dengan rival. Kita bisa mempelajari rival-rival kita. Dan ini juga untuk mengukur diri ya. Mengukur bisnis kita ya? Betul. Persis sekali. Jadi kita bisa tahu kapasitas kita ada di mana nih. Kalau gak kayak gitu kan kita. Iya. Kecuali kita sudah jadi market leader. Dalam artinya kita posisi rantai teratas nih. Gitu ya. Jadi istilahnya. Kita sudah tidak ada rival lagi. Ya kita posisi rantai teratas. Tapi hati-hati. Ada juga yang rantai teratas tau-tau hilang dari peredaran. Dan itu banyak. Banyak. Banyak sekali. Banyak kasusnya. Sia-sia. Sangat banyak. Baik. Jadi kembali ke honor. Kembali ke kehormatan. Dalam bisnis adab dan etika berbisnis itu wajib kita jaga. Nah. Wajib kita jaganya. Ini yang terkadang dilupakan. Yang terkadang dilupakan. Kita berorientasi. Kita menjaga adab etika berbisnis hanya kepada customer. Ini secara rolnya saja ya. Jadi kan memang pembelian itu yang terjadi adalah. Antara customer dan si. Ya. Jadi yang kita fokuskan hanya ke customer. Hanya ke customer. Nah kita lupa. Bahwa orang-orang di sekitar kita. Dalam artian karyawan kita. Ya. Anak buah kita. Tim yang ada di kita. Kita harus juga menjaga kehormatan kita dan diri mereka. Oke. Menjaga adab kita dan mereka. Kenapa? Karena mereka akan melihat siapa? Siapa kita. Oke. Melihat siapa? Ownernya. Ownernya respect tidak dengan karyawannya. Oke. Benar. Dia akan memperlakukan seperti apa yang ownersnya perlakukan terhadapnya. Hati-hati para owner bisnis. Oke. Ya. Hati-hati para owner bisnis. Bagaimana Anda melakukan karyawan Anda? Bagaimana kita memperlakukan tim kita? Oke. Apakah kita memperlakukan mereka hanya hubungan transaksional? Oke. Ya. Apakah kita hanya memperkerjakan mereka? Gitu ya. Hanya mengambil benefit dari mereka? Hati-hati. Ya. Mereka akan melihat. Dan kalaupun mereka tidak melihat. Allah yang akan melihat. Gitu ya. Insya Allah. Jadi ahlak baik itu ya. Akan terjadi perlipat gandaan dalam sana lah. Jadi dalam kebaikan itu akan selalu terjadi perlipat gandaan. Dan itu memang yang sudah Allah janjikan gitu ya. Penerbahannya gitu ya. Setiap sebuah kebaikan itu ya keberlimpatan gitu ya. Keberlimpatan baik mungkin di dunia. Yang pasti adalah di sisi Allah keberlimpatan dalam sisi pahalanya. Betul. Betul. Jadi istilahnya akhlak yang kita jaga. Honor. Kehormatan yang kita jaga. Bukan hanya kepada customer kita. Tapi kepada karyawan-karyawan kita. Kepada tim kita. Mungkin yang lebih luas lingkungan sekitar kita juga ya. Itu pasti. Itu pasti. Jadi setelah kita bisa mengayumi tim kita dengan baik. Kita bisa menghormati. Respek terhadap mereka. Otomatis. Ini manusiawi sekali. Sebab akibat. Secara psikologis ketika kita memberikan hal yang positif. Orang lain akan memberikan hal yang positif juga kepada kita. Sama halnya ketika negatif yang kita berikan. Kembalilah kenegatifan itu kepada kita. Energi kita yang terambil. Nah ketika kita bisa memperlakukan orang dengan baik. Insya Allah. Kodarulahnya. Insya Allah orang akan berbuat baik kepada kita. Ketika semua berbuat baik. Otomatis ada lingkaran kebaikan di sana. Nah itulah. Ada lingkaran kebaikan. Ada satu community yang memberikan kebaikan. Kita jualan kepada customer. Bukan menipu. Tapi kita menjual ke customer dalam rangka memberikan benefit kepada mereka. Memberikan kebaikan kepada mereka. Wah kira-kira seperti itu. Sangat luar biasa. Jadi kehormatan dari sisi samurai. Seorang samurai memang sangat dinomorsatukan. Begitu pun dengan bisnis. Etikabel bisnis yang baik. Akan menghasilkan dampak yang baik pula. Nah sesaat lagi kita akan bahas untuk poin selanjutnya. Tapi jangan kemana. Saksikan terus. Bisnis undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku sukses berkah. Terima kasih telah menonton. Hanya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda. Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Masih bersama kami pemirsa dalam acara bisnis undercover dan masih ditemani oleh Sensei Priyanto Budi Wahyudi. Dan masih dalam pembahasan kita yang sangat menarik yaitu bisnis ala samurai. Dan Sensei, tadi sudah sampaikan beberapa poin. Ada dua poin tadi ya. Yang memang seorang samurai secara budaya, secara temurun-temurun ini memang harus ada dan memang harus disetarikan ke generasi berikutnya. Meskipun dengan perubahan zaman yang saatnya kalau bisa dibilang zaman berubah, budaya juga akan ikut berubah. Dan remaja zaman dulu beda dengan remaja saat ini. Nah, dalam bisnis ini memang sangat mempunyai faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, ini apa lagi nih? Poin-poin yang harus dimiliki seorang samurai dan kita tuangkan dalam bisnis. Yes, oke. Mereka punya value yang namanya sincerity. Jadi, artinya adalah kesungguhan hati. Kesungguhan hati atau ketulusan hati. Jadi, mereka itu memiliki sifat ketika ada satu hal tertentu, mereka akan sangat bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan itu. Oke. Ini bisa dibuang fokus atau? Salah satunya itu. Dalam artian ketika kita menunjukkan rasa kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan sesuatu. Otomatis kita akan total. Nah, untuk total itu, kapasitas manusia terbatas. Kalau manusia melakukan banyak istilahnya, melakukan titik-titiknya banyak gitu ya. Titik-titiknya, misalkan kita punya bisnis satu gitu kan, terus bisnis lain, dua, bisnis tiga, bisnis empat, bisnis lima gitu kan. Akhirnya, kesungguhan yang kita lakukan itu terpecah. Akhirnya, ketotalan yang kita lakukan dalam bisnis yang kita jalankan itu terpecah. Nah, kesungguhan hati di sini adalah bagaimana caranya kita membangun sesuatu hal sampai itu jadi, sampai menjadi empire untuk bisnis kita. Dalam bisnis yang kita bisa pelajari adalah bagaimana dalam bisnis yang ada, kita buat jadi empire. Jadi, kerajaan bisnis. Kita lihat lah orang-orang hebat di dunia. Ya, misalkan yang udah sekarang jadi presiden di USA, Donald Trump misalkan. Ya, mereka dia hanya berfokus kepada properti. Dunia properti ya sudah properti saja. Baru mengembangkan di yang lain. Mark Zuckerberg misalkan. Ya, Facebook. Ya, dia sangat besar ya di Facebook. Luar biasa. Dia sangat besar ya di situ. Jadi, kalaupun dia merambah di yang lain itu setelah Facebook betul-betul menjadi raksasa. Jadi, saya pernah iseng waktu itu melihat apa, ngekayaannya Mark Zuckerberg itu adalah seperempat hartanya Indonesia. Seperempat hartanya Indonesia? Seperempat anggaran belanjanya Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi kalau APBN kita itu 2.000 triliun. Ya, kekayaan pribadi Mark Zuckerberg itu sekitar hampir 500 triliun. Masya Allah. Seperempatnya, anggaran belanja sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia. Dan kalau misalkan dalam dunia digital pun sebenarnya Mark Zuckerberg sudah punya negara nih. Yes, yes, yes. Betul, betul. Beberapa juta orang sudah punya Facebook. Yes, yes, yes. Betul, betul. Dia hampir punya negara sendiri sebenarnya. Iya. Bahkan dia punya negara dengan penduduk yang sangat banyak. Dan di dalamnya sudah ada kegiatan jual menjual. Yes, betul. Betul sekali. Jadi, itu dimulai dari sebuah kesungguhan hati ketika dia melakukan itu. Dia dari Harvard. Yes. Dia pinter. Yes, dia pinter. Dan dia fokus untuk melakukan hal itu. Dia membesarkan itu yang mulai dari bayi. Apakah Facebook langsung besar? Enggak. Ada proses. Yes, ada prosesnya. Bohong semua sesuatu langsung besar. Kecuali dia generasi kedua. Gitu kan, sudah tahu-tahu. Muncul di dunia, bisnisnya sudah jadi raksasa. Itu beda cerita lagi. Berarti itu bisnis. Bayi, nasab. Jadi, istilahnya nasabnya sudah orang tuanya sudah tujuh turunan. Itu memang sudah kaya. Dia ya turunan. Asalkan dia turunan ke-7 ya. Kalau turunan ke-8 sudah tidak kaya lagi. Beda sama. Jadi, istilahnya kesungguhan hati ini kita butuhkan dalam bisnis. Jadi, ketika memang kita berbisnis, ya sudah kita full dan total dalam berbisnis. Kita mengeluarkan seluruh potensi kita dalam berbisnis. Kita mengeluarkan seluruh daya dan upaya yang kita bisa berikan. Kita keluarkan di situ. Kita tuangkan di situ. Dan kita betul-betul fokus bagaimana cara mengembangkan bisnis ini seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Terlebih dahulu, kalau bisa memang di satu sisi terlebih dahulu. Jadi, di sisi yang betul-betul kita sangat kuasai. Atau bahasa lainnya itu, kalau saya sering menyebutkan itu, kita fokuslah kepada our own jutsu. Jadi, kita sangat master dengan our own jutsu. Dalam artian ketika kita sudah bisnis di satu sisi, kita sudah menguasai, ya sudah. Mastering saja kita di situ. Kita jadi yang paling hebat di situ. Kita jadi orang yang paling hebat di dunia itu. Kita jadi orang yang paling hebat di bisnis itu. Jadi, ketika bisnis orang lain bertumbuh, ya silakan. Anda bertumbuh di dunianya. Saya akan bertumbuh di dunia saya. Jangan sampai ribu tetangga lebih indah. Akan selalu melihat, ini kayaknya bagus nih bisnis travel. Wih, bagus nih bisnis jual korma, gitu kan. Lagi naik jual korma, aku jual korma, gitu kan. Lagi naik jual sajada, jual sajada, jual mau kena, jual mau kena, gitu kan. Kita mau jadi spesialisasi apa? Kalau kita nggak pernah master kepada jutsu yang kita miliki, kita nggak akan pernah jadi besar sangat. Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang sangat besar di dunianya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Kontribusinya masing-masing. Misalkan di alat kesehatannya sudah, dia sangat besar di dunia alat kesehatan. Di pendidikan, dia sangat besar di dunia pendidikan. Di dunia pertelevisian, dia jadi sangat besar misalkan di dunia pertelevisian, entertainment, dan yang lainnya. Jadi, kita bisa punya kesungguhan hati untuk membesarkan dengan serius. Membesarkan dengan kesungguhan hati di bisnis yang kita jalankan saat ini. Jangan sampai kita terkena yang namanya ikik. Apa itu ikik? Ikik itu adalah ini kagak, itu kagak, gitu ya. Kita baru buka bisnis, kalau baru buka bisnis laundry. Kita baru 3 bulan bisnis laundry. Melihat teman yang dagang akik. Oh, kayaknya bagus nih, dagang akik nih. Akhirnya kita jualan akik, bisnis lorinya ditinggal, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan memperlambat kita dalam menempuh kesuksesan. Saya punya peng... Jadi, dunia bisnis saya berada di dalam bisnis lebih dari 10 tahun. Dan hampir 5 tahun saya membuang waktu dengan banyak hal yang sia-sia. Maksudnya apa? Saya berada di banyak bisnis. Saya berada di banyak bidang. Pada waktu itu akhirnya tidak fokus. Akhirnya dalam kurang lebih 5 tahun itu, perkembangannya tidak optimal. Nah, setelah saya belajar seperti itu, akhirnya saya putuskan, Oke, saya akan fokus di dunia ini dan saya akan menjadikan perusahaan ini sebagai kerajaan. Saya akan bangun perusahaan ini sebagai empire bisnis saya. Dan saya akan legasikan untuk kehidupan generasi selanjutnya. Oke, wow. Baik. Jadi, berawal dari kesungguhan ya. Yes, yes. Nah, ini kadang saya mau tanya juga nih, Sensei. Jadi, kesungguhan atau sincerity tadi bisa menjadi dia harus fokus pada suatu hal tertentu dan juga dia mempunyai passion. Benar ya? Nah, kalau misalkan hanya sebatas passion saja. Jadi, berangkat bukan hanya ingin mengejar komersil, maksud saya, untuk keuntungan semata bisnis saja, tapi bergerak hanya agar passionnya itu lebih bermanfaat. Dalam hal ini, apakah ini sudah sesuai atau memang harus ditingkatkan lagi? Masing-masing orang punya resolusi. Masing-masing orang punya keinginan dan tujuannya masing-masing. Kalau misalkan kita bicara bisnis, passion saja tidak cukup. Kalau di dunia bisnis, kalau kita bicara dunia bisnis, ya passion tidak cukup untuk bisa menghidupi bisnis yang ada. Ya, benar. Jadi, istilahnya bukan cuma kita passion saja, melampiaskan passion saja, tapi perusahaan tidak jalan. Tidak cukup. Ketika dunia bisnis ya. Tapi berbeda dengan dunia yang lain. Ketika kita hidup bukan di dunia bisnis, ketika kita hidup di dunia sosial. Ketika kita hidup di dunia sosial, maka hal tersebut menjadi sah. Dalam artian, hal tersebut menjadi baik adanya. Silahkan untuk, karena tidak semua orang melakukan sesuatu demi uang. Tidak semua orang mengejar materi. Banyak orang yang memang hidup di luar sana, memang tujuannya adalah untuk mengabdi. Dan itu memang gaya hidup dan tujuan hidupnya ke arah sana. Dan mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, jadi istilahnya kehidupan dia adalah untuk melayani. Dan ketika itu dilakukan, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Jadi, ya bahkan ada yang mulai, kalau sekarang kan sudah mulai yang namanya sosial perner. Sosial perner. Jadi, istilahnya dunia bisnis yang digabungkan dengan dunia sosial. Sosial perner. Atau bidangnya adalah bidang-bidang sosial. Jadi, istilahnya sosial perner ini sudah lumayan bangkit nih. Menghidupi ekonomi kerakyatan. Nah, kira-kira begitulah. Bahkan kalau misalkan Muhammad Yunus, itu diberikan Nobel dari dunia. Muhammad Yunus karena membuat bank khusus untuk orang-orang miskin. Itulah sosial perner. Sosial perner. Yes, gitu. Jadi, kalau bank biasanya buat orang-orang yang mampu, ini tidak. Bank khusus untuk orang-orang yang miskin, yang tidak mampu untuk menghidupi ekonominya mereka. That's it. Itulah the real sosial perner. Wajar ketika dia dapat Nobel dari dunia. Penghargaan dunia. Baik. Jadi, tergantung person-nya juga. Yes, yes, yes. Mana sih yang akan dia tuju apakah memang kesungguhan dalam menghidupkan sesuatu berdasarkan karena ingin proses bisnis atau memang hanya sebagai sosial. Yes. Kita akan lanjutkan di sini, saya. Untuk poin berikutnya, masih di bisnis al-samurai, tapi kita harus jadat terlebih dahulu. Jadi, jangan kemana-mana. Saksikan terus bisnis undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Kembali lagi pemirsa, bersama kami masih dalam acara bisnis undercover dan kita akan lanjutkan pembahasan kita jadi beberapa poin. Tadi sudah 3 poin disampaikan dalam bisnis ala samurai. Dan memang saling berkaitan ya karena memang seorang samurai yang seperti sudah dipaparkan tadi sensei yang memiliki beberapa poin yang dia jaga terus sampai ke anak cucu mereka, sampai ke generasi bawah mereka. Kita tuangkan dalam bisnis dan ini sangat luar biasa impact atau dampaknya. Nah tadi sudah bahas, ini ngomong-ngomong sedikit masih ada poin lagi nih sensei ya. Nah sebelum kita berpindah ke poin tersebut, saya ingin bertanya satu hal nih. Jadi terkait tentang kesungguhan tadi. Kita sedikit saja ini mungkin bisa disampaikan. Karena kalau misalkan kita sungguh-sungguh fokus dalam satu hal dan kemudian kita menjadikan itu bisnis, menjadikan, menghasilkan. Nah bagaimana kalau misalkan kita hanya patient saja, tidak berkonsentrasi kepada hasil atau tidak mengkomersilkan itu. Jadi asal ini bermanfaat, berguna bagi banyak orang, itu saya sudah senang. Nah dalam hal ini sebenarnya ini salah nggak sih dalam proses bisnis ini? Yes, oke baik. Nah kalau kita melihatnya dari kacamata berbisnis, yes memang itu menjadi kurang tepat. Kalau kacamata berbisnis? Kacamata berbisnis. Karena kacamata berbisnis bukan hanya sekedar patient, tapi kacamata berbisnis adalah harus menghidupi serangkaian organisasi, perusahaan, dan orang-orang yang ada di bawahnya. Betul. Kalau kacamata berbisnis, tapi dengan kacamata yang lain, ini hal yang sangat normal dan itu sangat sah saja dilakukan. Ketika kita melihat bahwasannya tidak semua orang mengkonversikan tujuannya dalam bentuk materi. Tidak semua orang akan berorientasi terhadap materi, tidak semuanya. Banyak orang-orang yang orientasi terhadap pengabdian diri, terhadap melayani, mengabdi kepada masyarakat. Itu suatu hal yang sangat amat mulia. Jadi sifatnya sosial ya? Yes, sosial. Atau untuk saat ini kita bisa gabungkan antara sosial dan entrepreneur. Atau kita namakan dengan sosialpreneur. Sosialpreneur. Menghidupi ekonomi kerakyatan dengan bidang-bidang yang memang bisa diberdayakan kepada masyarakat secara luas. Atau yang kalau di dunia kita dapat contoh adalah seorang Muhammad Yunus. Yang memang mendapatkan Nobel dari dunia. Bahwasannya dia membuat sebuah bank yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Kalau bank saat ini memang digunakan untuk orang-orang yang memiliki, orang-orang yang punya dalam kutip. Kenapa? Karena mereka ingin meminjam ke bank harus ada agunan. Berarti harus punya duluan. Berbeda ketika orang-orang yang tidak punya. Ketika dia ingin mengembangkan bisnisnya, mengembangkan kehidupannya, dia butuh modal, itulah digunakan dari bank yang untuk orang miskin. Wajar ketika dia mendapatkan Nobel untuk Muhammad Yunus. Oke pemirsa, tadi kita sudah simak nih. Jadi memang benar-benar kalau misalkan tadi sampaikan adalah berangkat dari passion tanpa memikirkan hal yang berbau bisnis. Jadi social trainer ini sebenarnya tidak jadi masalah atau sah-sah saja ya. Ya, ya. Baik. Nah, berlanjut atau kita kembali lagi dalam pembahasan kita itu bisnis ala samurai. Ya. Nah, tadi tiga poin sudah disampaikan. Apakah ini sudah cukup sebagai seorang samurai dalam bisnis? Ya. Sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita pelajari dari seorang samurai. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat empat poin. Yang terakhir ini kita akan mencoba mengangkat salah satu pepatah yang memang dipegang oleh para samurai. Oke. Para samurai selalu bilang one slice, one kill. One slice, one kill. Iya, maksudnya apa sebenarnya? Ini bukan arti yang betul-betul kill membunuh ya. Ya kalau dulu memang samurai ya iya, memang kerjanya perang gitu ya. Memang kerjanya perang gitu. Pendekar sana ya wajar lah, one slice, one kill. Tapi artinya apa sebenarnya? Ya, artinya apa? One kill. Satu tebasan, dia sudah menumbangkan lawan. Maksudnya apa? Inilah kita bekerja secara efektif dan efisien. Terkadang dalam dunia bisnis, kita banyak sekali mengejarkan banyak hal. Terlihat sangat sibuk. Tapi hasilnya minim. Oke. Jadi, fokus pada pekerjaan ya, bukan pada hasil ya. Ya, jadi ini yang terkadang menarik sebenarnya. Saya, di murid-murid saya itu, bukannya mereka tidak banyak kerjaan, mereka sangat banyak kerjaan. Tapi kok hasilnya minim? Betul. Berarti ada yang salah dari situ. Jadi, one slice, one kill ini, it means that kita melakukan pekerjaan dengan efektif. Efektif itu tepat guna. Tepat guna. Efektif itu tepat guna, tepat sasaran. Efektif itu orientasinya adalah hasil. Oke. Efektif itu orientasinya hasil. Dalam artian ketika kita melakukan tindakan A, hasil tujuan dari tindakan ini akan tercapai atau tidak. Contohnya misalkan, kita ingin membunuh tikus dalam rumah kita. Tindakan apa yang paling efektif? Misalkan untuk membunuh tikus tadi. Tujuan goal siapa? Bunuh tikus. Ya kan? Bunuh tikus, kita lihat. Efektif tidak? Kalau misalkan kita pakai radar penciuman kita. Kita cium, kita cium, itu ini ada ya, tikus-tikus gitu ya. Kita cari, kita, ya istilahnya kita cium-cium mana nih bila itu ya kan. Kayak kucing gitu kan. Itu kan tidak efektif. Betul. Gitu ya. Jadi, efektif itu adalah orientasinya hasil. Tindakan apa yang kita lakukan, yang itu akan mengeluarkan hasilnya persis apa yang kita tuju. Oke, atau kita rencanakan. Ya, betul yang kita rencanakan. Sesuai tidak rencana ini ya. Yes, gitu. Jadi, ketika tindakan kita banyak tapi tidak mendekati hasilnya, berarti kita tidak efektif. Nah, apa hubungannya dengan efisien? Efisien. Efisien itu berkaitan dengan kos, dengan biaya. Efisien. Maksudnya apa? Kita contohkan. Saya ingin membunuh tikus, dan saya menggunakan nuklir sebagai pembunuh tikusnya. Efektif tidak? Tidak sangat efektif. Efektif tidak? Salah. Efektif sangat. Oke. Pasti mati gak tikusnya? Pasti. Pasti. Cuma satu kota mati juga. Oh, berarti dari sisi efisiennya ya. Efektif gak? Efektif. Mati. Pasti mati itu tikus. Tapi satu kota mati semua. Mati semuanya. Tapi efisien gak? Ini mau bunuh tikus kok. Pakainya nuklir. Efisien. Ini sangat-sangat tidak efisien. Berapa biayanya untuk menghadirkan nuklir untuk bunuh tikus di rumah kita? Setahun buatnya, nembaknya hanya seharian ya. Nah, itulah maksudnya. Jadi, saya sering menganalogikan seperti itu. Efektif adalah tepat sasaran, tepat guna. Apa yang kita lakukan itu tepat terhadap hasilnya langsung. One slice, one kill. Satu tebasan langsung. Jadi, atau one bullet, one kill. Satu peluru adalah satu tumbang untuk musuhnya. Dalam artian, kita tidak buang-buang peluru nih. Misalkan, dalam efektivitas untuk marketing kita. Apa marketing-marketing yang memang sangat efektif untuk bisnis kita? Marketing seperti apakah yang paling efektif untuk bisnis kita? Caranya adalah test and measure. Lakukan adalah test dan ukur. Split test untuk banyak sisi. Split test untuk banyak sisi marketing. Dan kita akan lihat measure. Kita akan hitung mana yang memang paling menghasilkan. Itulah yang kita ulang. Nah, ini yang juga salah nih. Ini yang juga kurang tepat yang dilakukan oleh para bisnis owner. Ketika dia melakukan, jadi ketika, oh kita butuh dong yang namanya inovasi. Oke, betul. Kreativitas dalam melakukan tindakan. Betul, itu tidak salah. Tapi, inovasi, kreativitas itu dilakukan pada porsinya. Maksudnya apa? Inovasi dan kreativitas kita lakukan pada 20%. Tapi yang 80%-nya adalah yang sudah kita pastikan. Itu berhasil. Bukan kebalikannya. 80% coba-coba 20% yang fix. Ya, itu kebalik. Jadi, kadang-kadang orang berpikir kebalik. Dan itu masih banyak kita temui di lapangan. Jadi, kalau misalkan kita mau coba-coba yang di 20%-nya. 80% adalah yang kita sudah test and measure. Dan itu sudah memastikan bahwa itu adalah cara yang paling menghasilkan. Berikut pula turunan efisiensinya tadi. Efisien tidak. Ketika sudah tepat nih, sudah bagus nih, efektif. Tapi biayanya naik apa tidak. Jadi, kalau misalkan efisien nih, sudah tepat guna dan dia kosnya rendah. Itulah efektif dan efisien. Oke, fine. Jadi, memang adalah yang dikatakan tadi tentang berawal dari pepatah Jepang ya. One slice, one kill. Jadi, bagaimana itu menjadi efektif dan juga efisien. Dalam bisnis adalah ini tepat guna dan hasilnya juga besar gitu ya. Dengan efisien dari sisi kos atau biaya. Wah, jadi ini sangat saling berkaitan juga nih ya. Baik, nah terakhir nih. Dan kita tampaknya sudah ada di penghujung acara di Sensei. Jadi, masih banyak sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Tapi memang kita akan simpulkan terlebih dahulu di Sensei. Silahkan. Yes, baik. kan bisnis owner sekalian, pemisah Niaga TV. Jadi, banyak budaya-budaya yang kita bisa terapkan dari Samurai ini. Bukan hanya dari Samurai sebenarnya. Budaya Buya di Islam pun sudah sangat jelas menawarkan tentang bagaimana berumuh amalah dalam berbisnis, dalam berdagang. Nah, kita juga bisa belajar juga dari sisi lain, dari negara lain yaitu Samurai. Yang mereka memiliki value yang cukup baik. Nah, value-value inilah yang akan meng-guidance kita. Karena, pemirsa sekalian yang perlu diperhatikan, legacy ada pada budaya. Legacy itu bukan ada pada produknya, bukan. Legacy yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, itu adalah legacy dalam bentuk budaya. Ketika perusahaan besar, apakah yang membesarkan mereka adalah produk? Bukan. Tapi yang membesarkan mereka adalah budayanya. Yang membesarkan mereka yang bisa diturun-temurunkan sampai kapanpun dengan CEO siapapun, itu adalah budayanya. Ini yang terkadang kita lupakan. Ketika membangun bisnis, kita lupa untuk membangun budaya. Kita lupa untuk membangun karakter. Kita lupa untuk membangun akhlak yang mulia di sana. Jadi, mulai sekarang, bukan hanya membangun uang, membangun laba, meningkatkan margin. Bukan cuma itu, tapi mulai sekaranglah membangun budaya yang baik. Membangun budaya yang dapat kita legisikan, yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita. Oke. Oke. Baik. Mudah-mudahan ini mem-brandstorming pikiran Anda dalam berbisnis. Jadi, jangan coba-coba lagi ya, pemirsa ya. Jangan berbisnis. Karena memang ini yang akan menentukan keberlangsungan hidup Anda dalam berbisnis. Dan seperti yang disampaikan tadi, untuk beberapa konsep, dan untuk lebih intensnya lagi, Anda bisa memiliki buku bisnis undercover ya. Yes. Jadi, buku bisnis undercover, seperti yang Anda lihat di layar belakang kita ini, Anda bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp nih ya. Yes, bisa. Bisa dihubungi di 0811-1177-909. Yes. Saya ulangi lagi di 0811-1177-909. Nah, bagi yang sudah mengirimkan, dan juga ingin memesan, Anda bisa langsung konsultasi juga bisa, Sensei. Silahkan, silahkan. Baik. Jadi, dipahami terlebih dahulu, yang mana ada kesulitan dalam memahami, bisa langsung kontak ke Sensei ya. Yes, silahkan. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih lagi ini, Sensei, atas informasi dan awasan, yang kemudahan berguna bagi para pembisnis muslim di Indonesia. Baik. Dan saya Muhammad Iqbal, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.